Ya, lonjakan kasus COVID-19 di berbagai daerah membuat puluhan kantor di lockdown. Langkah ini diambil untuk mencegah penularan virus corona yang semakin meluas. Kantor Balai Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di lockdown mulai Rabu 23 Juni setelah 27 ASN di lingkungan Pemkot Bogor positif corona. Disinfektan dilakukan di seluruh ruangan Balai Kota, sementara Satgas melakukan tracing terhadap seluruh pegawai yang sempat melakukan kontak erat dengan ASN positif COVID-19. Lockdown kantor Balai Kota Bogor akan dilakukan hingga Senin 28 Juni 2021. Terus merebaknya kasus pandemi COVID di Kota Bogor, di mana saat ini ada 27 ASN di Kota Bogor yang juga terpapar. Kami sudah melakukan upaya tracing, paling tidak kepada mereka selama kurun waktu dua minggu kebelakang, di mana mereka melakukan kegiatan dan aktivitas, kemudian juga dengan siapa mereka melakukan kegiatan. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hasil dari tracing ini bisa kita tidak lanjuti dengan swab tes antigen ataupun nanti dilanjutkan dengan swab tes PCR. Di Jakarta, DPR juga telah melakukan lockdown. Per 23 Juni, Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut 105 orang di lingkungan DPR sudah terpapar COVID-19, 17 di antaranya anggota Dewan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan bahwa hampir keseluruhan alat kelengkapan Dewan sudah menerapkan 25 persen saja. Seperti diketahui, Komisi 1 telah menerapkan lockdown dengan menghentikan seluruh kegiatan di ruangan komisi sejak Selasa 15 Juni. Komisi 8 menyusul mulai Kamis 17 Juni dan Komisi 7 mengambil langkah serupa terhitung sejak Jumat 18 Juni 2021. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Kemayoran juga ditutup sementara selama 3 hari terhitung sejak Selasa 22 Juni. Ini dilakukan setelah 27 orang hakim dan pegawai terpapar COVID-19. Selasa 22 Juni 2021 sampai dengan esok Kamis tanggal 24 Juni 2021 untuk sementara kegiatan operasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihentikan. Namun demikian, kepada pegawai maupun hakim tetap diinstruksikan melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home. kepada pelayanan publik yang sifatnya urgent atau sangat meresak tetap dilayani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana ada pos para pejabat yang tetap standby. Lockdown juga dilakukan oleh puluhan perkantoran di berbagai daerah, baik instansi pemerintahan, kantor swasta, hingga institusi pendidikan. Langkah tersebut terpaksa diambil, menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan. Tim Liputan, Berita Satu.